Di tahun 2024, kuota rumah subsidi di seluruh Indonesia dianggarkan hanya 166.000 unit. Angka tersebut berkurang dibanding tahun 2023 yang mencapai 230.000 unit. Disampaikan oleh Ketua Dewan Pimpinan Daerah DPD Real Estate Indonesia Provinsi Sumatera Selatan, Zewi Salim. Untuk anggaran kuota rumah subsidi di seluruh Indonesia pada tahun 2024, hanya sebanyak 166.000 unit rumah subsidi. Jumlah tersebut mengalami pengurangan sekitar 66.000 unit dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 230.000 unit rumah subsidi. Sementara untuk lokasi rumah subsidi di Provinsi Sumatera Selatan, paling banyak di pinggiran kota Palembang, seperti Gandus, Sematang Borang, dan Talang Jambi. Sementara untuk kabupaten yang paling merkembang, yaitu wilayah Banyuasin dan Lubuk Linggau. Di tahun 2024 ini, kuota untuk rumah subsidi sangat terbatas. Seluruh Indonesia dianggarkan cuma 166.000 unit. Di tahun 2023, kuotanya berkisar 230.000 unit. Artinya ada hampir kurang lebih 60.000 unit yang dipangkas. Jadi, kita juga berharap nanti setelah Pilpres, dengan ada pemerintahan yang baru, itu bisa menganggarkan kembali.